Tidak ada dalil khusus tentang tanggal-tanggal sekian Kecuali tanggal 9, 10, ataupun 10 dan 11 dari bulan Muharram Yang kita kenal dengan istilah para ulama kita Puasa tanggal 9 namanya adalah puasa tasua Puasa pada hari ke-9 bulan Muharram Dan puasa tanggal 10 namanya adalah puasa ashura Puasa tanggal 10 Yang sangat dianjurkan adalah kita menjaga puasa tanggal 10nya Tapi ketika Nabi SAW mengetahui bahwa orang-orang Yahudi pun berpuasa tanggal 10 Muharram Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendahulunya dengan satu hari sebelumnya Yaitu puasa tanggal 9 supaya menyelisihi orang-orang Yahudi Yang mengkhususkan hanya tanggal 10 saja Kalau tidak sempat tanggal 9 dan 10 Maka kerjakan satu hari setelah tanggal 10 Yaitu 10 dan 11 Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram saja Nabi sangat suka menyelisihi mereka Dan kalau kita mampu bisa berpuasa tanggal 9, 10 dan 11 Maka itu lebih baik dan lebih afdol lagi Karena kita bisa menjaga 9 dan 10 Dan bisa memastikan bahwa kita sudah berpuasa Muharram 10 Muharram Puasa ashura Dan sudah memastikan bahwa kita sudah berpuasa Satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya Sebagaimana yang Nabi perintahkan Maka jemaah sekalian Kami mengajak Ya kepada kita semua Manfaatkan Bulan Muharram ini dengan baik Kalau ada di antara kita yang mampu memperbanyak puasa di bulan Muharram Silahkan Meskipun itu nanti di hari Selasa Atau hari Rabu Tidak masalah Karena dalil umum Memerintahkan kita untuk banyak berpuasa Tidak ditentukan hari-harinya Tapi kalau kita mau menghususkan Maka khususkanlah puasa yang ada tuntunannya dari Nabi Yaitu tanggal 9 Muharram Atau tanggal 10 Muharram Pada tahun ini Karena besok adalah tanggal 1 Muharram Senin Berarti Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Ya 16 16-17 ya Hari apa itu? Selasa Rabu Ya Hari Selasa dan Rabu Tanggal 16 Tanggal 16 dan tanggal 17 Hari Selasa dan Rabu depan Ya Hari Selasa dan Rabu depan Jemaah sekalian Manfaatkan kesempatan dan Ya Berpuasalah Pada tanggal 16 dan tanggal 17 Yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram Khusus untuk puasa tanggal 10 Muharram Yang dinamakan dengan puasa Ashura Pahalanya kata Nabi SAW Ahtasibu'ilallahi Ayyukafiras sanatal madiyah Aku berharap puasa 10 Muharram itu Menjadi sebab dosa 1 tahun yang lalu Diampuni oleh Allah SWT Kalau Zulhijjah kemarin Ya Kalau di bulan Zulhijjah kemarin Berpuasa Arofa Tanggal 9 Zulhijjah Janji dari Nabi Adalah diampuni dosa 1 tahun yang lalu Dan 1 tahun yang akan datang 2 tahun Seakan-akan puasa Muharram ini Adalah cadangan Kita tidak sempat berpuasa di 9 Zulhijjah Maka ada kesempatan kedua Berpuasa tanggal 10 Muharram Tapi kesempatan kedua Tidak sama dengan kesempatan pertama Kesempatan pertama 2 tahun dosa kita diampuni Kesempatan kedua Tinggal 1 tahun dosa kita diampuni Tapi 1 tahun itu banyak 1 tahun itu 12 bulan 12 bulan berarti berapa hari 360 360 hari 360 hari Jemaah sekalian itu banyak Dan 1 hari Berapa dosa yang kita bikin 1 hari berapa dosa yang kita bikin Balil insanu ala nafsihi basirah Setiap orang tahu Apa yang dia buat 1 hari saja banyak dosa yang kita bikin Bagaimana dengan 360 hari Jemaah sekalian Maka kita berpuasa di Ashura Tanggal 10 Muharram Dan jika Allah terima puasa kita Semoga demikian Allah ampuni dosa kita 1 tahun yang lalu 360 hari dosa kita diampuni oleh Allah SWT Entah berapa banyak dosa itu Sebagian ulama mengatakan Yang diampuni adalah dosa besar dan dosa kecil Dan sebagian mengatakan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja Dan dosa besar harus dengan Meminta ampun kepada Allah SWT